Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mawam Pada sempatan kali ini, video yang kami sampaikan Informasi singkat mengenai bagaimana dengan status single salary Tagaji Tungga ASN tahun 2024 Sumber berita dan informasi yang kami kutip Antara lain, HTTPS, wili.dpm.go.id Dan dari Sipir Aparatus Polisi Brig Badan Kepegawaian Negara Tentang Kebijakan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipir Desain Gaji dan Tunjangan oleh Ajib Rahmawanto Agustus 2017 Bisa nanti teman-teman download di bawah deskripsi video ini Kami cantumkan linknya Kita lihat berita yang dari dpm.go.id Dengan judul Gaji Tungga Bagi PNS Sangus Dikaji Berita dimuat pada tanggal 14 September 2023 Oleh Komisi 2 Menizin kami bacakan Sebagian beritanya Single salary Tagaji Tungga untuk Pegawai Negeri Sipir atau PNS kembali mencuat Rencana pengubahan skema penggajian PNS ke sistem single salary Menjadi agenda prioritas kerja pemerintah tahun depan Anggota Komisi 2 DPR RI Anak Agung Bagus Adi Mahindra Putra berpendapat Rencana tersebut harus dikaji secara benar dan komprehensif Karena akan memberikan dampak yang signifikan pada birokrasi Menurutnya yang terpenting adalah Bagaimana pemberian salary ini dibenarkan dapat meningkatkan kerja yang ada Jadi terkait dengan single salary ini harus benar-benar dikaji Dianalisis karena itu akan berdampak pada beban kerja Akan berdampak kepada jabatan Ada beberapa elemen dari pendapatan PNS itu ada tunjangan lain-lain Nah tunjangan ini berdasarkan dari jabatan seseorang Dari beban kerja yang diharus tanggung Papang Gus Adi Saban akrabnya saat diwawancangai Parlementaria di Gedung Nusantara Menteri Keuangan sudah menyinggung Soal skema gaji tunggal ini pada tahun 2019 silam Kajian One System Single Salih dilakukan sebagai upaya reformasi berkongrasi Dari mencegah tindakan korupsi Sehingga Salih sebenarnya bukanlah rencana baru Pada 2014 lalu Sedangkan ex-pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Mendorong penerapan skema gaji tunggal bagi para abdi negara Akan tetapi Perbaikan sistem penggajian tak langsung membuat godaan korupsi luntur Pasalnya yang menyebut Nilai suap di lingkungan pemerintah terbilang besar Sedangkan Sedangkan anggangan belanja pegawai terbatas Sistem penggajian atau gaji harus disertai dengan tolak okon kinerja Fungsi akuntabilitas dan dari sisi integritas Itu harus satu paket Berdasarkan dokumen Badan Kepegawaian Negara BKN yang terbit Agustus 2017 Ini yang kami sampaikan di awal tadi teman-teman Sehingga Salih Sistem membuat PNS hanya akan menerima satu jenis penghasilan Berupa gabungan berbagai komponen penghasilan Sehingga Salih Sistem yang rencananya diterapkan bakal terdiri dari unsur Jabatan alias gaji dan tunjangan mencakup kinerja dan kemahalan Ini teman-teman artikelnya Yang tahun 2017 dari BKN Dibuat oleh atau ditulis oleh Haji Pengahmawanto Dengan judul Kebijakan Sistem Penggajian Pegawai Negara Sipir Desain Gaji dan Tunjangan Silahkan nanti teman-teman Dibaca Atau didownload file-nya Di bawah deskripsi video ini Kami cantumkan link download-nya Di sini juga ada terlihat ditampilkan Table Gaji Kami bacakan yang penutupnya saya teman-teman Terkait artikel ini Desain penggajian PNS menerapkan single salih sistem Yang terdiri dari atas unsur gaji Tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan Gaji dibayangkan sesuai dengan beban kerja Tanggung jawab dan risiko pekerjaan Tunjangan kinerja dibayangkan sesuai dengan pencapaian kinerja Tunjangan kemahalan dibayangkan sesuai dengan tingkat kemahalan Berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing PNS bekerja Sistem penghasilan PNS ditentukan dengan rumus indik gaji ditambah indeks Tunjangan kinerja ditambah indeks kemahalan daerah Oke disini kami sampaikan teman-teman pada kesempatan singkat kali ini Mohon maaf jika penyampaian kami tengah cepat Semoga ada saja manfaatnya Akhir kata kami sudahi dengan Nabi Lai Taufik Wa'idah Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton